Kepolisian daerah atau Polda Aceh akan melakukan penelusuran terkait identitas seorang pasien rumah sakit jiwa atau RSJ Banda Aceh yang diduga merupakan anggota polisi. Pasien rumah sakit jiwa atau RSJ Banda Aceh tersebut bernama Baharaka Zainal Abidin alias ASEP. ASEP diduga hilang saat bertugas menangani korban bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Anggota kesatuan BRIMOB dihebohkan dengan beredarnya sebuah video berdurasi 12 detik pada Rabu 17 Maret 2021. Video itu menampilkan detik-detik pertemuan anggota Polda Aceh yang mengaku seangkatan dengan seorang pasien RSJ bernama ASEP di RSJ Banda Aceh. Salah satu anggota menyebutkan ASEP merupakan teman seangkatan Lightning 351. Sementara itu, Kapit Humas Polda Aceh Kombus Paul Winardi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan RSJ Banda Aceh agar memastikan dan melacak jejak identitas ASEP. Terkait kepastian identitas ASEP, Winardi mengatakan pihaknya akan segera melakukan tes DNA. Seperti diberitakan sebelumnya sejak video itu menjadi viral, sejumlah anggota BRIMOB mendatangi RSJ Banda Aceh. Namun demikian, sejumlah anggota polisi tersebut enggan memberikan keterangan. Nih, lighting kita. 351 ASEP. Alhamdulillah diketemukan. Sep, jempol sep. Jempol. Jempol sep. Pasukan kopi gagal mobil, sambil bertorba jiwa. Beringkat di sep. 351 ASEP. Perkškan komênh. can komihan abonejo. Hai nih lighting kita 351 Asep Alhamdulillah diketemukan sep jempol sep jempol jempol sep pasukan kopi gede mobil sambil berkorban jiwa beringkat ya sep 351 sep demikian informasi dari tribun jateng update saksikan tersebut menjatang update hanya di channel YouTube Tribun Jateng ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng selamat menikmati